assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semua inilah penampakan baru pada BMW ya BMW di Arab Saudi itu seperti ini oke sekarang kita akan review dia ya ini bagian interior luarnya sangat sangat indah dan sangat menarik ya teman-teman nah ini untuk dalamnya ya sebentar kita akan suni karena kita sekarang lagi posisi cek ya dan interior dalamnya bitur-biturnya sangat-sangat apa namanya sangat-sangat canggih ya contohnya aja enggak pakai tarik teman-teman pakai pakai tombol nah ini tahun 2023 ini BMW nah sekarang kita lihat ini kita lihat bagasinya teman-teman ya kalau tombol bagasinya ini nih ini tekan ke bawah ini buka bagasinya langsung teman-teman ada apa saja di bagasinya ya oke hari kita coba ke fitur dalamnya ya seperti ini fitur dalamnya teman-teman ya Masya Allah sabarokallah keren lihat gitu joknya aja ini tersendara nih tinggal tarik tinggal ini di ke bawah tuh ini ke atas Masya Allah sabarokallah ini semua ada di sini teman-teman ini untuk locknya tinggal tekan tinggal sentuh aja nih tinggal sentuh tuh ini biasa ini gitu untuk sepio apa gezas kaca pintu samping kiri kanan yang empat pintu ini kontrol dari sini ini untuk ngelipat sepionnya ini ini fiturnya yang ini untuk ngelipat sepion yang ini ini untuk ngelipat sepion nah ini untuk mengatur sepion kiri kanan ya ini yang kiri ini yang kanan ya seperti itu nah ini center lock oke oke nah ini untuk speedometernya ini ini layar datar ini kristal semua ini teman-teman ya tuh panjang sampai ke sini nah ini adalah tipnya ini teman-teman ini teman-teman belum ada piusnya jadi nggak hidup ya ya dan di sini sudah dilengkapi dengan tombol-tombol pengaturan di sini semua tuh musik, telepon, dan sebagainya ya bisa ngerekam langsung dari sini misalkan dia masuk ke bluetooth gitu kan terus ini juga ini Masya Allah ini ya ini untuk penyerah panas ini untuk ini ini sekarang kita tutup ya dibukanya dari sini nah ini punya card juga ini ya ini cardnya BMW Digital Key nah ini untuk kuncinya digital ini teman-teman Masya Allah Masya Allah Masya Allah kuncinya ini ada dua tuh ini satu tuh Masya Allah dan fitur di sini untuk persenyalannya tinggal kita kalau mau mundur tinggal dorong ke depan di situ sudah keluar R kalau mau maju tarik ke belakang di situ sudah D ya parking tinggal tekan ini ini ya tekan langsung parking oke oke nah begitu teman-teman ya canggihnya ini semuanya pakai knot ya tuh insya Allah dan mobil ini juga agak luas teman-teman ya agak luas agak luas ini belakangnya juga teman-teman bisa lihat tuh jawabnya warna merah hati tuh merah hati luas ada dual SIM dual AC ya untuk interior atasnya ini tuh lampu supirnya nah oh kristal banget dong masuk insya Allah ini juga bisa dibuka nih atasnya insya Allah insya Allah insya Allah mobil BMW ya BMW Saudi Arabia insya Allah asli oke kita sekarang maju insya Allah ini 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 adalah volume teman-teman ini ya volume memop qasib kapal insya Allah alaih asli ini dia tell ini navigasi navigasi nya disini juga tentunya sebab binturnya ya berbiasa kita tau ini juga ini juga sangat menarik sekali ini juga untuk laci sini tiada ada hanya handle gas sama handle rim nah kayak gitu dan kita ngendarainya juga Masya Allah ta barokallah nyaman sekali temen-temen ya luar biasa tuh oh luar biasa temen-temen ya kita kendarai juga ini mobil ini wow keren kita parkir nah ini tipe yang sedangnya yang mau apa sedangnya ini ya sebentar kita lihat tipe nya oke dan banyak pilihan warna temen-temen ya banyak pilihan warna ya untuk Mercedes ini ya tuh pintunya dibuat tekan langsung buka ya kayak gini lah ini pilihan warna ada yang ada biru 740i 740i oke oke temen-temen demikian review saya pilihan warna ya 1 2 ini bedanya beda lagi lampunya juga ini memanjang ya Mas Allah luar biasa lampunya terang dan banyak sekali atas atau kamera di depan tuh 12 ini untuk apa namanya nih sensor ini ya untuk kamera depannya tuh kelebihannya kamera depan sensornya 1 2 3 4 sensor ya ya Insya Allah di belakang ah di sini juga ada kamera di atas sini nih 1 2 kamera terus di belakang sini tuh kameranya jadi nggak ragi ini untuk sensornya 1 2 3 4 ya 4 sensor jadi 5 jadi kita anda takut kalau udah mepet ke sini pasti dia bunyi mepet ke kiri dia bunyi mepet ke belakang bunyi mepet ke depan bunyi jadi kita nggak ada keraguan lagi untuk menyetirnya ya temen-temen ya oke ban juga lepar ya pakai tromel telek telek bintang oke temen-temen ya demikian review saya sekian dan terima kasih laya topik bahidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati